hai 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 sahabat YouTube dimanapun anda berada kembali dengan saya di channel itu konten campuran pada saat ini saya berbagi seputar ilmu cara mengatasi sakit gigi pada anak ya tentu dalam dengan metode pijak refleksi yang jadi bagi bapak ibu saudara sekalian yang memiliki anak sakit gigi Hai solusinya silakan anda tonton video ini anda pelajari anda praktekkan ya karena dalam hitungan menit sakit gigi pada anak sembuh seperti itu supaya tidak lama-lama silakan langsung disaksikan namun jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe loncengnya di like dan di-share ke banyak orang supaya juga orang banyak tahu sehingga hidup kita juga secara langsung jadi berkat bagi mereka seperti itu oke baik yang pertama-tama kita lakukan kita lakukan pemanasan atau kelenturan dengan cara kita menguliskan minyak kita lapak kaki di punggung kaki dan sekitarnya ini terus kita remas-remas seperti ini minimal 1-2 menit ya ini untuk sakit gigi baik sakit gigi gerah bawah gerang atas yang penting sakit gigi depan yang penting sakit gigi secara keseduruhan titik pertama yang kita sentuh secara khusus di bagian kepala biasanya kalau sakit gigi itu kepala sakit kalau kepala sebelah kanan yang sakit maka titik kepala yang kita ambil di kaki sebelah kiri dan kalau sakit kepala sebelah kiri yang sakit titik kepala yang kita pijat di kaki sebelah kanan tetapi kalau mau memijat kiri kanan tidak jadi masalah ya lebih bagus juga kita fokus di sini ini namanya titik saraf kepala atau otak besar mulai sekaminya ditekan seperti ini ditekan dengan kanan stabil dan diputar dengan lembut kalau teman-teman enggak punya alat ini boleh juga pakai jari telunjuk biasanya saya di lapangan pakai jari telunjuk atau jari jempol caranya tekan di sini dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut seperti ini ini dipijat minimal 2-3 menit ya kalau mau ambil kiri kanan silakan ini bagus atau pakai jari jempol juga boleh ini tidak jadi masalah setelah selesai dari sini jadi kita masuk di sela-sela ini ya setelah selesai ini kita oleskan minyak kita pijat seperti ini ini dipijat minimal 5 menit ya minimal 5 menit kalau gigi sebelah kiri yang sakit fokus di sebelah kiri kalau mengambil kiri kanan tidak jadi masalah ya ini bagus sah-sah saja ya tapi biasanya saya di lapangan kalau gigi kiri yang sakit saya fokus di kaki kiri ini dipijat ya ini setelah selesai dari sini kita masuk ke titik saraf rahang atas dan rahang bawah rahang atas titiknya di sini rahang bawah titiknya di sini ini titik saraf rahang atas ini titik saraf rahang bawah tetapi pemijatannya boleh sekaligus dengan cara oleskan minyak tekan seperti ini bisa dipijat seperti ini kalau teman-teman mau satu-satu juga begini dulu satu-satu terus ke sini tidak jadi masalah biasanya di lapangan saya sekaligus begini buatlah di sini lebih lama di sini karena ini titik kunci menyembuhkan sakit gigi minimal 5 menit lebih lama lebih bagus ingat kalau memijat kiri kanan silahkan tapi biasanya titik di sini kalau gigi kiri yang sakit fokus di kiri kiri kalau gigi kanan yang sakit fokus di kaki kanan seperti itu oke nah itulah tadi cara mengatasi sakit gigi pada anak semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton kusti Allah berkaya kita semua amin